Pemirsa 3 tersangka pengedar narkotika jenis sabu ditangkap oleh satres, ditangkap maksud kami di ringkus tim satres narkoba Polres Sumedang, ketiganya ditangkap di 3 lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Sumedang. Selain mengamankan ketiga tersangka, petugas pun berhasil mengamankan beragam barang bukti kejahatan. Satres narkoba Polres Sumedang berhasil mengamankan tiga tersangka pengedar sabu yang biasa beroperasi di wilayah hukum Polres Sumedang. Ketiga tersangka tersebut yakni berinisial SH, HH, dan JY. Menurut keterangan Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo, ketiga tersangka ditangkap di tiga wilayah berbeda. Dari tangan ketiga tersangka, petugas berhasil menyita jaket kulit celana panjang, tiga buah telpon selular, dan 31 paket sabu siap edar dengan berat total 21,57 gram. Yang berat total 21,57 gram. Selain itu, diamanakan di sita juga tiga buah handphone, satu buah jaket kulit warna hitam, dan satu buah telana panjang warna abu-abu. Ketiga tersangka ini akan dikira dengan pasal 114 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 1, dan atau pasal 127 ayat 1, huruf A, undang-undang RI nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ketiga tersangka dikenai pasal 112, atau 114, atau 127, dengan ancaman hukuman paling ringan 5 tahun penjara, paling berat maksimal seumur hidup, dan denda sebesar 10 miliar rupiah, paling ringan 1 miliar rupiah. Diki Guntara, Bandung TV Pembersihan seorang oknum guru ngaji di Kabupaten Cianjur ditangkap saat reskrim Polres Cianjur usai mencabuli para murid perempuan yang masih di bawah umur. Pelaku mencabuli para korban yang saat mengajar ngaji. Inilah Awe, sang predator anak yang ditangkap saat reskrim Polres Cianjur di rumahnya di kecamatan Haurwangi. Pelaku ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari para orang tua korban yang anaknya menjadi korban pencabulan pelaku sejak 2018 lalu. Saat menjalankan aksi bejatnya, pelaku yang merupakan guru ngaji yang mengajar di sebuah sekolah madrasah, sebelumnya mengumpulkan murid-murid perempuan yang berusia 13 sampai 14 tahun, para korban kemudian dibujuk dan dirayu. Setelah para korban diberikan tontonan video porno, tak sampai di situ, bejatnya pelaku saat pencabulan dilakukan di dalam kelas saat mengajar mengaji. Menurut Kabupaten Cianjur, aksi bejat pelaku tersebut terbongkar karena salah satu korban mengadukan ke orang tua mereka. Korban yang baru melapor berjumlah 5 orang dan dipastikan korban bertambah. Dari pemeriksaan pelaku di hadapan petugas, pelaku mengakui semua perbuatannya mencabuli para korbannya. Sementara itu selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan pakaian dan celana dalam para korban. Dan satu buah handphone milik pelaku yang isinya kumpulan video porno. Untuk mempertangjawabkan perbuatannya, kini pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara.